Nilai-nilai itulah yang selalu saya bawa kemanapun saya melangkah. Nilai-nilai itu menjadi kompas sekangkus panduan moral saya. Bagaimana saya berucap, bagaimana saya bersikap, bagaimana saya bertindak, dan bagaimana saya memimpin serta mengambil keputusan. Ada satu hal yang saya rindukan dalam setiap pemilu, baik itu pilkada ataupun juga pilpres. Saya rindu dengan kampanye gagasan yang berisi pemikiran dari sang calon pemimpin. Selama ini setiap kali mendekati pemilihan, kita selalu dicekoki dengan janji-janji populis. Seperti makan gratis, BBM gratis, DP rumah gratis, dan apa-apa gratis yang membuat para pemilih bukannya menjadi pintar, tapi malah menjadi semakin bodoh. Atau malah jadi lebih pintar, tetapi muak. Dampak dari kemuakan itu akhirnya masyarakat lebih memilih money politik. Terima uang dan asal nyoblos calon yang secara kapabilitas memang gak mampu, hanya dia secara materi kaya. Perhatikan saja, janji-janji manis yang populis, yang selalu mengisi setiap berita, itu seperti permen yang dibagi-bagikan ke anak-anak kecil sebagai iming-iming supaya anak itu nurut ke kita. Permen-permen atau janji manis seperti itu tidak membuat rakyat menjadi pintar, malah membangun mental bangsa ini menjadi mental lemah, miskin, selalu meminta, gak punya daya saing, dan selalu berharap fasilitas. Kalau gak dikasih, ngambek. Kemudian diperalat orang untuk demo, merusak di banyak tempat karena keinginannya tidak dipenuhi. Dan mental merusak itu terbentuk karena sejak awal otak kita dipenuhi atau dicekoki dengan janji manis yang membuai kita, sehingga kita terjebak dalam alam pikir kita bahwa keinginan basic kita pasti akan dipenuhi semalas apapun kita. Kalau kita perhatikan model-model pemilu di negara maju, mereka sudah gak bicara lagi tentang janji-janji kosong. Mereka selalu berbicara tentang gagasan, tentang apa yang akan mereka lakukan jika memimpin nanti, tentang sebuah mimpi besar. Kenapa mereka bisa begitu? Karena rakyatnya sudah pada pintar, pendidikan mereka tinggi, sehingga sudah gak bisa lagi dikasih permen, makan gratis, BBM gratis lagi. Pasti rakyatnya muak dan akhirnya bicara bahwa pemimpin yang menjanjikan apa-apa gratis itu sudah pasti pemimpin pembohong dan pasti ada udang di balik batu. Orang-orang pintar hanya bisa digerakkan oleh gagasan, bukan oleh janji. Tapi ada yang menarik hari ini, ketika muncul video manifesto dari seorang calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo. Video itu katanya akan muncul secara berseri. Dan seri pertama ini, Ganjar bicara memperkenalkan dirinya sendiri, keluarganya, dan situasi yang dia alami pada waktu kecil ketika dia susah. Video pertama ini, jelas masih banyak kekurangannya buat saya. Tetapi setidaknya Ganjar sudah memulai membuat sebuah video yang nantinya dalam seri-seri berikutnya akan berisi gagasan-gagasan tentang apa yang akan dia kerjakan kalau dia memimpin negeri ini nanti. Dan sudah seharusnya kita mulai membangun kampanye yang berisi gagasan mulai sekarang. Para calon presiden semuanya sudah harus membuat video-video berisi manifesto atau pernyataan politik tentang gagasan, bukan lagi tentang janji manis. Gagasan dari setiap calon presiden ini, ini akan menjadi bahan diskusi di ruang media sosial. Sehingga para pemilih akan menjadi lebih pintar dalam memilih calonnya. Dan ruang media sosial kita tidak akan diisi lagi oleh narasi-narasi receh seperti kancing jas, sepatu, ribut video azan, dan lain-lain yang hanya memunculkan debat nggak jelas dan tidak berisi. Ruang televisi juga tidak lagi diisi oleh para pengamat dadakan dengan background yang tidak jelas, yang kerjaannya berantem, saling teriak-teriak seolah mewakili pemikiran calon presidennya, tapi sebenarnya mereka hanya ingin mempromosikan diri mereka sendiri. Ganjar sudah membuat video manifestonya. Itu seperti menantang calon presiden lain untuk mengeluarkan video yang sama, video tentang gagasan mereka. Bisakah nanti Prabowo, Anis, bicara tentang gagasan besar mereka nanti sehingga orang yang memilih mereka tidak seperti membeli kampret di dalam karung? Harus bisa, karena kita semua rindu dengan gagasan segar, bukan pencitraan penuh polesan, filter yang berlebihan, dan mengandalkan fisik untuk bisa dipilih sebagai pemenang. Yuk, kita mulai dengan kampanye gagasan. Yang setuju, angkat dulu cangkir kopinya kawan. proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita semua tahu, para pendiri bangsa ini memiliki cita-cita dan tujuan mulia yang harus terus kita perjuangkan. Tujuan kita bernegara dan merdeka adalah untuk menjadikan bangsa ini sejahtera, damai, adil, makmur, berdaulat, dan dihormati oleh dunia. Demokrasi adalah salah satu cara mewujudkan itu semua melalui kontestasi pemilihan. Maka, setiap upaya kita dalam berdemokrasi itu harus selalu mengingat Apa sejatinya cita-cita dan tujuan kita bernegara? Marilah kita sama-sama mengadu gagasan, bukan perseturuan. Marilah selalu kita tumbuhkan persatuan, bukan perpecahan. Marilah kita tunjukkan kerugunan, bukan kebencian. Janganlah kita mengurupankan kerugunan, kedamaian, dan persatuan negeri untuk alasan apapun. Jangan pernah ini bukan tentang saya, Ini adalah tentang masa depan 278 juta rakyat Indonesia. Mari, kita saling bergandengan tangan untuk melanjutkan perjuangan dunia Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax